Hai guys, welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini Aku mau berbagi resep cara Membuat bolu kukus Nutrisari Yang super menul-menul Tanpa menggunakan mixer Cukup dengan menggunakan Takaran sendok Yang super enak dan super lembut Oke guys, sebelum aku lanjut Ke videonya, kalian jangan lupa Untuk subscribe, like, comment And share Aktifin juga lonceng notifikasinya ya Cara membuat bolu kukus Nutrisari yang super menul-menul Tanpa menggunakan mixer Cukup dengan menggunakan Takaran sendok Yang super enak dan super lembut Bahan-bahan yang aku gunakan Bahan yang pertama yang aku gunakan Ada dua butir telur Kemudian aku tambahkan 6 sendok makan gula Setelah itu aku tambahkan Seperempat sendok makan SP Lalu aku kocok Ketiga bahan tersebut Sampai mengeluarkan Gelembung-gelembung kecil Nah, aku kocok Sampai keluar Gelembung-gelembung kecil Seperti ini ya guys Langkah selanjutnya Aku tambahkan 6 sendok makan Tepung terigu Segitiga biru Kemudian aku tambahkan Seperempat sendok makan Soda kue Setelah itu aku ayak Kedua bahan tersebut Supaya tidak ada yang bergerindil Kemudian aku tambahkan Satu saset nutrisari Rasa mangga Lalu aku campur rata Adonan Bolu kukus nutrisari Selamat menikmati Setelah itu aku tambahkan Duga 6 sendok makan air Kemudian aku campur rata lagi Adonan bolu kukus nutrisari Selamat menikmati Selamat menikmati Dan bahan yang terakhir Kemudian aku tambahkan Ada 6 sendok makan Minyak goreng Lalu aku campur rata Semua bahan adonan Bolu kukus nutrisari Nah hasil adonan Bolu kukus nutrisari Seperti ini Langkah selanjutnya Aku siapkan loyang cetakan Yang berdiameter 22 cm Yang sudah aku tambahkan Dengan kertas roti Di dalamnya Setelah itu Aku tuang Adonan bolu kukus nutrisari Kemudian aku entak-entakkan Loyang cetakannya Supaya adonannya merata Dan supaya tidak ada Ruang udara yang terperangkap Di dalam adonannya Lalu aku masukkan Adonan bolu kukus nutrisari Ke dalam kukusan yang sudah panas Kemudian aku kukus Selama kurang lebih 30 menit Dengan menggunakan Api yang agak besar Setelah itu Aku tutup Dan tutup kukusannya ini Aku bungkus dengan menggunakan Kain ataupun serbet Supaya uap airnya Tidak menetes pada Bolu kukus nutrisari Nah setelah 30 menit Dan hasilnya Seperti ini ya guys Kemudian aku cek Kematangan Pada bolu kukus nutrisari Dengan menggunakan Lidih kecil Aku tusukkan Kalau tidak ada adonan Yang menempel Itu tandanya Sudah matang Setelah matang Kemudian aku keluarkan Bolu kukus nutrisari Dari dalam loyang cetakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan hasilnya Dan hasilnya seperti ini ya guys Nah ini tadi Bolu kukus nutrisari Aku balik ya guys Sekarang aku coba potong Bolu kukus nutrisari Yang pastinya ini Yang pastinya Bolu kukus nutrisari Ini super menul-menul Banget Super lembut Dan super enak Nah kalau ditekan Nah kalau ditekan-tekan Seperti ini Super menul-menul Banget ya guys Langkah yang terakhir Aku tambahkan Topping selai coklat Di atas Bolu kukus nutrisari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Finally Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton